Madura United menjadi salah satu tim dengan penampilan menjanjikan hingga pekan ke-13 beri Liga 1 musim ini. Kini Madura United memimpin puncak klasemen sementara beri Liga 1 dengan raihan 27 poin. Pekan ke-14 nanti Madura United akan berhadapan dengan Borneo FC yang kini berada di peringkat kedua. Lantas apa yang membuat Madura United begitu perkasa hingga kini puncaki klasemen sementara? Berikut ulasannya. Pelatih menjadi salah satu faktor krusial dibalik menjanjikannya penampilan Madura United sejauh ini. Mauricio Ferreira de Souza sejauh ini sukses terapkan taktik G2 bersama Madura United. Pelatih asal Brazil tersebut kerap menerapkan formasi 4-3-3 di Madura United. Dengan formasi tersebut Mauricio Souza mampu memaksimalkan peran terutama pemain asing Madura United. Selain itu Mauricio Souza juga mampu memadukan pemain lokal bertalenta dengan pemain asing Madura United. Untuk BRI Liga 1 musim ini Madura United mempertahankan mayoritas pemain asingnya musim lalu. Tiga pemain asing asal Brazil yakni Cleberson, Hugo Gomez atau Jaja dan Lulinhar tetap berseragam sapekerat. Tiga pemain asing baru Jacob Mahler asal Singapura, Rivera dari Meksiko serta Brandao ujung tombak asal Brazil. Kedatangan tiga pemain asing baru Madura United memiliki peran penting kala Madura United bertanding. Cleberson bersama Fahruddin menjadi duet tangguh di depan penjaga gawang berpengalaman wawan hendrawan. Jacob Mahler selain bisa ditempatkan sebagai center back juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Rivera membagi dengan tugas Jaja dalam membangun serangan jadi lebih mudah kepertahanan lawan. Junior Brandao perlahan jadi predator mematikan di kotak penalti lawan. Tidak berlebihan jika kemudian menyebut Madura United menjadi tim yang mampu memanfaatkan pemain asing di BRI Liga 1 musim ini. Kehilangan Alberto Goncalves tidak berdampak signifikan pada lini depan karena ada sosok junior Brandao. Sosok Francisco Rivera memiliki peran krusial dalam pola serangan yang diterapkan Mauricio Sousa. Rivera seolah tidak tergantikan dengan selalu tampil dalam 13 laga bersama Madura United. Rivera sudah torehkan 4 gol dan 4 asis sekaligus jadi pemain dengan menit bermain terbanyak Madura United dengan 1.159 menit. Sedangkan junior Brandao catatkan 7 gol dan 1 asis dari 13 laga yang sudah dijalani. Hingga pekan ke-13 BRI Liga 1 Madura United menyandang predikat sebagai tim terproduktif dengan mencatat 25 gol. 13 gol dicetak di kandang dan 12 gol kalah bertandang jadi indikasi Madura United tampil begitu konsisten. Persentase gol Madura United lebih sering dihasilkan di 15 menit akhir babak pertama dan babak kedua. Lini pertahanan Madura United cukup apik dengan 14 kali kebobolan dengan rincian 5 kali di kandang dan 9 kali saat bertandang. Madura United mampu memaksimalkan laga kandang dengan hanya meraih 1 kali seri dan 5 kali menang. Rekor tandang Madura United juga tidak terlalu buruk dari 7 laga, 3 kali menang 2 kali seri dan 2 kali kalah. Perjalanan menuju gelar juara masih sangat panjang namun penampilan konsisten bisa jadi kunci untuk Madura United jadi salah satu kandidat peraih trofi di akhir kompetisi. 2. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.